Profit setiap hari adalah dambaan semua trader Tidak ada kepastian di market, tapi sebagai trader kita harus terus menggali metode dan teknik untuk mencari profit yang sebesar-besarnya Kali ini kita akan memanfaatkan data high dan low harian Sebuah teknik yang sangat logis dan gampang jadi bisa diikuti siapa saja Termasuk para pemula untuk mendapatkan cuan harian di market Cuma di Quick Pro, trading jadi lebih satset Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free swap Mau jadi trader jago? Download Quick Pro Link pendaftaran ada di kolom deskripsi Silahkan mendaftar sekarang juga Sebelum belajar bersama, bisa tolong klik tombol like Dan nanti jangan lupa share video ini ke teman-teman, grup-grup trading dan juga media-media sosial kalian Chart yang sedang anda lihat ini adalah chart gold di time frame H1 Akan tetapi teknik ini bisa digunakan di semua instrumen, semua asset class dan juga semua pair dan juga pada semua time frame Pada trading view, kita ke bagian indicator lalu kita ketik aja higher time frame Maka akan keluar nama indikatornya adalah higher time frame high and low yang di coding oleh chart prime Kita klik indikatornya maka akan tampak penampakan indikatornya seperti yang anda lihat pada layar ini Ada 3 level penting yang di highlight oleh indikator ini Pertama adalah level high kemarin yang ditandai oleh garis merah ini Kedua yang di bawah yang berwarna hijau ini adalah low hari kemarin Sedangkan garis putih putus-putus ini adalah average atau tengah-tengahnya high dan low dari hari kemarin Jadi sangat simple sekali Kemudian disini juga ada diamond hijau dan merah yang menunjukkan level-level support and resistance Tapi kali ini saya tidak akan pakai Jadi level-level pentingnya saya hanya pakai high, low dan tengah-tengah dari hari kemarin Kita masuk ke settingan indikatornya Pada tab style ini kita uncheck aja resistance dan supportnya Untuk yang lainnya kita biarkan default aja Ada 2 varian teknik yang akan saya share kali ini Tapi sebelumnya kita tambahkan lagi 1 indikator sebagai trend filternya Kita ke bagian indikator lagi lalu ketik SMA Maka keluar indikatornya moving average simple kita klik disini Kita masuk ke settingannya untuk lengthnya kita ubah menjadi 20 Lalu pada time frame-nya kita ubah dari chart ke 1 day 1 day ini kita klik disini lalu kita klik ok Ini adalah settingan lengkap kita untuk video kali ini Indikator high low higher time frame plus MA20 daily Kita masuk ke teknik yang pertama yaitu teknik breakout Untuk buy setup ada 2 langkah yang kita perlu ambil Pertama adalah harga harus di atas SMA 20 dailynya Yang kedua candle harus close di atas high kemarin Disini kita melihat harga bergerak di atas SMA 20 dailynya Dan disini candle close di atas high kemarin Open buy kita lakukan di next candlenya ini Dengan stop loss sedikit di bawah garis rata-ratanya ini Dengan target profit menggunakan risk reward ratio 1 banding 2 Ini adalah contoh sell setup pada Bitcoin Ada 2 langkah yang kita harus lakukan Pertama harga harus ada di bawah SMA 20 daily Kedua candle harus close di bawah low kemarin Disini kita melihat kedua share-rat itu sudah terpenuhi Harga sedang ada di bawah SMA 20 daily Dan candle close di bawah low kemarin Entry sell kita lakukan pada next candlenya ini Dengan stop loss sedikit di atas level averagenya ini Dengan target menggunakan risk reward ratio 1 banding 2 Sekarang kita masuk ke teknik yang kedua Yaitu teknik false breakout Kita akan mulai dengan buy setupnya Ada 3 langkah yang harus kita penuhi Pertama harga harus di atas SMA 20 daily Kedua terjadi false breakout pada D-lownya Atau low hari kemarinnya Dan yang ketiga harga harus close kembali di atas averagenya Pada chart ini kita melihat ketiga syarat sudah terpenuhi Pertama harga sedang bergerak di atas SMA 20 dailynya Kedua disini terjadi false breakout pada D-lownya Dan yang ketiga harga kembali close di atas averagenya Entry buy kita letakkan pada next candlenya ini Dengan stop loss pada D-lownya ini Dan kemudian dengan target menggunakan risk reward ratio 1 banding 2 Ini adalah contoh sell setup pada pair EURUSD Ada 3 langkah yang harus kita lakukan Pertama adalah harga harus di bawah SMA 20 dailynya Kedua terjadi false breakout pada D-highnya Yang ketiga harga kembali close di bawah averagenya Disini kita melihat harga bergerak di bawah SMA 20 dailynya Dan juga terjadi false breakout pada D-highnya Disini kita melihat bentuk atau jenis false breakoutnya Agak sedikit berbeda dengan contoh yang pertama tadi Dimana yang pertama tadi itu hanya ekornya saja Akan tetapi pada contoh yang kedua ini Harga justru sempat close di atas D-highnya Tapi gak lama kemudian dia balik lagi turun ke bawah Dan kemudian pada langkah yang ketiga Dia justru close di bawah averagenya disini Entry sell kita letakkan pada next candlenya ini Dengan stop loss pada D-highnya yang ini Dan kemudian dengan target profitnya Menggunakan risk reward ratio 1 banding 2 Untuk kasus yang kedua ini Anda bisa juga meletakkan stop lossnya itu Pada swing highnya yang ini Tentu saja ada masih banyak kombinasi teknik Yang bisa kalian gunakan dengan indikator ini Kalian bisa gunakan indikator yang biasa kalian gunakan Dalam trading sehari-hari Dan saya selalu merekomendasikan Agar anda mengutak-utik sendiri Metode yang kalian pelajari Agar bisa menciptakan metode kalian sendiri Dan jangan lupa untuk selalu menguji coba dahulu Metode sebelum menggunakan akun real Jika kalian mendapati video ini bermanfaat Jangan lupa like dan share video ini Ke teman-teman grup-grup trading Dan juga media-media sosial kalian Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya Dan salam cuan Jangan lupa like dan share video ini